Pada hari ini, suasana dalam stadion begitu ramai. Penonton yang ingin menyaksikan pertandingan kali ini sangat banyak, tidak seperti di hari sebelumnya. Begitu Long Hao Chen memasuki ruang tunggu. Dia melihat sekeliling banyak para peserta yang menatap ke arahnya. Namun, Long Hao Chen benar-benar mengabaikan tatapan itu. Dia sedang mencari seseorang yang dia rindukan saat ini. Dari kejauhan, Cai Er duduk diam. Dengan tongkat bambu di tangan, dia merasakan aura Long Hao Chen yang sedang mendekat. Saat ini, dia menjadi sangat gugup. Tiba-tiba suara terdengar. Cai Er, itu merupakan suara Long Hao Chen yang memanggil. Setelah itu, dia duduk di sampingnya. Cai Er, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Long Hao Chen bertanya. Hatinya saat ini masih dipenuhi dengan keraguan. Mendengar itu, Cai Er hanya diam. Dia tidak menjawab, tetapi wajahnya kini menjadi merah. Setelah beberapa hari yang lalu, dia dipeluk oleh Long Hao Chen, wajahnya akan memerah setiap kali dia mengenang kesalahpahamannya. Mendengar suara Long Hao Chen sekali lagi, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu. Long Hao Chen yang tidak tahu apa yang dipikirkan Cai Er, dia lalu berkata, Cai Er, apakah kamu masih marah kepadaku? Aku pikir, aku tidak melakukan kesalahan. Jika kamu marah, beritahu aku apa yang salah denganku. Saat ini Cai Er tetap diam. Hanya kali ini, dengan sangat lembut, dia memegang tangan Long Hao Chen. Dalam genggaman tangan kecil itu, yang lembut dan hangat, Long Hao Chen pada awalnya terkejut. Melihat Cai Er bersikap seperti itu, sekarang dia yakin bahwa Cai Er tidak menyalahkannya. Kali ini, dalam kompetisi sistem gugur yang begitu penting, tentu tidak akan ada yang datang terlambat. Setelah beberapa saat, 16 pesaing semuanya telah tiba. Long Hao Chen, Li Xin, dan Cai Er, mereka mengobrol bersama menanyakan peringkat mereka di masing-masing grup. Setelah Li Xin memberitahu bahwa Cai Er berada pada peringkat pertama, Long Hao Chen menjadi sangat tercengang. Baginya, berita ini benar-benar mengejutkan. Secara alami, dia tahu bahwa Cai Er adalah seorang asasin. Tapi dia tidak bisa melihat. Namun, dia tetap menepati posisi pertama dari dalam grupnya. Long Hao Chen benar-benar bingung saat itu. Karena dia belum pernah melihat Cai Er bertarung. Tiba-tiba, suara keras bergema dalam stadion. Selamat datang di Stadion Besar Aliansi. Suara itu berasal dari Kepala Kesatria Suci, Han Qian. Setelah itu, dia melanjutkan. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah masuk 16 besar. Kalian sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi ini, kalian akan memiliki izin untuk pergi ke Gudang Harta Karun untuk memilih salah satu keterampilan rahasia yang paling cocok dengan kalian. Sedangkan, bagi kalian yang tidak masuk 16 besar, kalian juga akan menjadi anggota penting dari tim pemburu iblis. Dan sebelum itu, para peserta 16 yang bertanding, kalian akan melakukan undian terlebih dahulu. Mendengar itu, 16 peserta berjalan berbaris memasuki stadion satu demi satu, termasuk Long Hao Chen, Li Xin, dan juga Cai Er. Menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Qian pada saat ini. Lima tetua lainnya juga datang dan berdiri di samping Kepala Kesatria Suci. Di antara lima tetua ini, yang pertama merupakan Kepala Kuil Asasin, Ying Xi. Yang kedua, Kepala Kuil Penyihir, Lin Chen. Yang ketiga, Kepala Kuil Pendeta, Rosui. Yang keempat, Kepala Kuil Prajurit, Ren Wokang. Dan yang terakhir, Kepala Kuil Sumoner, San Sui. Setelah semua tetua dan peserta masuk dalam lingkaran, Han Qian memulai mengambil undian. Beberapa lingkaran emas muncul dari udara yang perlahan jatuh. Tepatnya lingkaran itu jatuh di depan para peserta. Setelah itu, cahaya kemasan yang lembut menutupi tubuh ke 16 peserta di dalamnya. Setelah beberapa saat, lingkaran emas itu berubah warna. Dari ke-16 peserta, masing-masing hanya dua yang memiliki warna yang sama. Itu menandakan lawan setiap peserta, mereka yang memiliki warna yang sama. Di tengah stadion, Long Hao Chen yang masih berdiri di sana segera mencari warna yang sama dengan lingkaran miliknya. Tiba-tiba dia terkejut. Lawan yang akan dia hadapi itu adalah Li Xin. Di sampingnya, Li Xin malah tersenyum. Dia berniat untuk menyerah terhadap Long Hao Chen agar dia bisa langsung memasuki lapan besar. Itu bukan karena Li Xin yang kasihan dengan Long Hao Chen. Tapi, dia benar-benar tidak yakin bisa menang melawan Long Hao Chen. Dia saat ini masih berada di langkah ke-4 dibandingkan dengan Long Hao Chen yang sekarang berada di langkah ke-5. Itu saja sudah cukup untuk mengukur kekuatan mereka. Pada tahap sebelumnya, Li Xin benar-benar beruntung bisa masuk dalam 16 besar. Jika bukan karena Cai Er yang menyerah pada pertandingan pertama, dia mungkin saat ini tidak berada dalam 16 besar. Setelah undian selesai dibagi, semua peserta kembali dalam ruang tunggu. Menunggu wasit memanggil nama mereka untuk bertarung sesuai dengan hasil undian. Beberapa saat kemudian, suara wasit terdengar. Pertandingan itu dimulai antara Long Hao Chen melawan Li Xin. Seperti yang dipikirkan sebelumnya, Li Xin mengaku kalah tanpa bertarung. Long Hao Chen juga mengerti apa yang dipikirkan Li Xin. Akhirnya, itu langsung dilanjutkan ke pertandingan kedua. Itu merupakan pertandingan antara kuil ksatria Yang Wenjo melawan kuil summoner Bai Xi Amo. Pertandingan itu cukup sengit. Long Hao Chen juga sangat serius ketika dia melihat perserta lain bertanding. Karena itu dapat meningkatkan pemahaman perbedaan gaya bertarung masing-masing peserta. Setelah pertandingan berjalan cukup lama, akhirnya Yang Wenjo memenangkan pertandingan itu. Selanjutnya, suara wasit terdengar. Pertandingan selanjutnya, Cai Er dari kuil asasin melawan Fang Ju dari kuil summoner. Karena terdapat seorang asasin, maka pertandingan dimulai dari jarak 40 meter. Di ruang tunggu, Cai Er segera berdiri. Di sampingnya, Long Hao Chen yang merasa cemas sambil memegang tangan Cai Er, dia lalu berkata, Cai Er berhati-hatilah. Cai Er yang mendengar itu, dia dengan tenang lalu menjawab, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Setelah mengatakan itu, dia pergi berjalan menuju tengah arena. Saat dia tiba, Fang Ju juga telah berdiri di sana. Fang Ju merupakan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia juga seorang summoner kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Di ruang tunggu, Long Hao Chen menjadi sangat gugup, karena ini merupakan pertama kalinya dia akan melihat Cai Er bertarung. Meskipun sebelumnya, Li Xin telah mengatakan bahwa Cai Er merupakan peringkat satu di dalam grupnya, namun, dia tetap merasa khawatir. Dia benar-benar tidak ingin melihat Cai Er terluka. Pada saat ini, suara wasit terdengar kembali. Pertandingan dimulai. Di sisi lain, Fang Ju yang mendengar itu segera mengeluarkan tongkat dan mengarahkannya ke depan. Setelah itu, seekor burung besar berwarna biru keluar dari tongkat itu. Burung itu melayang di udara. Terbang dengan sangat cepat menuju ke arah Cai Er. Pada saat yang sama, di kejauhan Cai Er juga maju berjalan ke depan. Tanpa meningkatkan kecepatannya, dia nampak seperti gadis buta biasa yang sedang berjalan. Saat ini, burung itu sudah sampai di atas kepalanya. Maju dengan kecepatan tinggi, membuka kedua sayap, lalu mengeluarkan dua bilah angin mengarah langsung ke arah Cai Er. Kecepatan Cai Er saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun. Sama seperti sebelumnya. Di ruang tunggu, Long Hao Chen yang melihat itu hampir berteriak dengan keras. Dari matanya, kedua bilah angin itu hendak mengenai tubuh Cai Er. Namun, selanjutnya situasi aneh terjadi. Cai Er sepertinya tidak melakukan apapun. Tapi dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabur. Dan seketika, kedua bilah angin itu melewati tubuhnya. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangannya sudah diangkat. Melesat seperti sambaran petir hitam, dia sudah berada di hadapan burung biru itu. Dengan satu kali tebasan tongkat bambu, burung itu meledak dan menjadi debu. Setelah itu, dia kembali di posisi sebelumnya. Dia berjalan dengan langkah yang sama. Para penonton yang melihat adegan itu, benar-benar tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Itu nampak seperti sebuah bayangan. Long Hao Chen juga terkejut. Dia yang sebelumnya berteriak dengan keras. Sekarang, dia menjadi benar-benar diam. Dia tidak menyangka gerakan Cai Er sangat cepat dan serangannya juga sangat kuat. Di sisi lain, Fang Ju juga terkejut saat dia berkata. Binatang itu dimusnahkan begitu saja. Perlu diketahui, itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya, seharusnya bisa sedikit menghalangi lawan. Namun, itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap Cai Er. Setelah terkejut sebelumnya, Fang Ju kini mengarahkan tongkatnya ke depan sekali lagi. Cahaya merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Rawungan keras terdengar dalam gerbang itu. Sosok besar lalu keluar. Kali ini binatang ajaib dari langkah ke-6, monster beruang fajra. Setelah dia menyelesaikan pemanggilan ini, wajah Fang Ju menjadi sangat bucat. Kekuatan mentalnya benar-benar dihabiskan untuk memanggil hewan tersebut. Monster beruang itu lalu mengulurkan tangan. Mengambil Fang Ju dan meletakkan di bahunya, kemudian sosok besarnya berdiri tegak. Dengan tinggi 4 meter, dia perlahan mendekati Cai Er, yang nampak sangat kecil jika dibandingkan. Dan pada saat ini, Cai Er tiba-tiba bergerak, melesat ke depan. Di bawah kendali Fang Ju, monster itu mengijak tanah. Dengan ledakan yang keras, gelombang bumi diluncurkan tersebar ke segala arah. Namun, Cai Er kali ini, mengejutkan semua orang sekali lagi. Dia terus maju, tidak menghindar sama sekali. Dengan tongkat bambu di tangannya, dia menebas ke depan. Gelombang bumi di sekitarnya, tiba-tiba terhenti di depan Cai Er. Seolah-olah mereka diserang oleh pisau tajam. Detik berikutnya, Fang Ju tidak bisa melihat sosok Cai Er lagi. Penonton hanya bisa melihat, dua cahaya emas melesat. Kekuatan pertahanan monster beruang itu tiba-tiba tertembus. Dia jatuh dan berlutut, dengan raungan yang sedang kesakitan. Dua jejak darah muncul pada lutut monster beruang itu. Sendi lututnya sudah pecah oleh serangan Cai Er. Tiba-tiba, Cai Er sekarang sudah ada di atas kepala monster itu dengan ujung tongkat bambu yang sudah menempel di leher Fang Ju. Melihat Cai Er yang ada di atas kepalanya, monster itu menggerakkan tangan hendak menghantam Cai Er. Tetapi, tanggapan Cai Er begitu tenang. Dia hanya menghentakkan kakinya di atas kepala itu, dan cahaya emas gelap meledak dari dalam tubuhnya. Dengan gerakan itu, monster beruang kini membeku. Darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas, dia sekarang sudah sangat terluka parah. Melihat itu, Fang Ju dengan gemetar ketakutan, dia berkata, Berhenti, aku mengaku kalah. Cai Er yang mendengar itu dengan cepat mendarat di tanah. Dia tidak mengatakan apapun, lalu berjalan kembali ke ruang tunggu. Beberapa saat kemudian, suara wasit terdengar, mengumumkan hasil pertandingan yang dimenangkan oleh Cai Er. Dan pada saat ini, semua penonton terdiam sesaat. Mereka merasakan tekanan yang begitu besar dari aura dingin Cai Er. Dia menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada mereka penampilan yang anggun sebagai seorang asasin. Di sisi lain, Long Hao Chen menetap Cai Er yang kini sudah ada di sebelahnya dengan perasaan canggung. Pandangannya tentang Cai Er saat ini benar-benar berubah. Cai Er yang menyadari itu, dia lalu bertanya, Long Hao Chen, ada apa denganmu? Long Hao Chen dengan suara rendah, dia menjawab, Melihat bahwa kamu begitu kuat, apakah kamu masih membutuhkan perlindunganku? Mendengar itu, Cai Er lalu memegang tangan Long Hao Chen saat dia berbisik. Apakah kamu sekarang menyesali janjimu? Mendengar itu, Long Hao Chen sedikit kaget. Lalu, dia buru-buru menjawab, Tidak, tidak sama sekali. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Di sampingnya, Cai Er kini terdiam. Memegang erat tangan Long Hao Chen dengan perlahan dia bersandar di bahunya, dia berbisik sekali lagi. Kamu sangat bodoh. Kamu tidak hanya melindungiku, kamu juga melindungi hatiku. Dengan kata-kata ini, Long Hao Chen benar-benar seperti sedang terbang melayang. Hatinya menjadi begitu bersemangat. Dia tidak mengucapkan apapun, hanya memegang tangan Cai Er. Dengan lembut, dia mengusap tangan kecil itu. Li Xin yang duduk di sebelah Long Hao Chen melihat Cai Er bersandar di bahu Long Hao Chen. Dia bisa merasakan banyak tatapan yang tertuju pada dua orang di sebelahnya. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan yang sedang berlangsung. Semua mata tertuju pada sosok Long Hao Chen dan Cai Er. Melihat pemandangan indah, Cai Er yang pemalu dan cantik bersandar di bahu Long Hao Chen. Sebagian besar penonton saat ini berpikir tentang ratu asasin yang kejam dan tak tertandingi, itu benar-benar menjadi lunak di hadapan pemuda itu. Setelah sekian lama, pertandingan hari ini berakhir. Long Hao Chen dan Cai Er tidak pergi lebih cepat seperti sebelumnya, sebaliknya mereka lah yang terakhir pergi. Aku ingin mengajakmu makan, apakah kamu mau? Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah kepada Cai Er yang saat ini masih bersandar di bawahnya. Cai Er perlahan terbangun, menggelengkan kepalanya, dia lalu berkata dengan tenang, Jangan sekarang, kamu harus mementingkan pertandingan besok. Kamu harus menjaga dirimu dalam kondisi yang baik. Mendengar jawaban itu, Long Hao Chen kini merasa sangat kecewa. Di sampingnya, Cai Er yang merasakan apa yang dipikirkan Long Hao Chen, dia berbisik tepat di telinga Long Hao Chen. Kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti. Mendengar itu, Long Hao Chen saat ini tersenyum. Dengan penuh keberanian, dia bertanya, Jika aku bisa menjadi juara satu, apakah aku bisa memelukmu? Setelah mengatakan itu, di depannya, Cai Er menjadi sangat kaget. Dia hanya diam saja, namun itu membuat Long Hao Chen menjadi sangat ketakutan. Dia lalu memegang tangan Cai Er saat berkata dengan sangat gugup, Maafkan aku, aku hanya sangat menyukaimu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Cai Er jangan marah. Meskipun Cai Er tidak bisa melihat, dia saat ini bisa dengan jelas merasakan penampilan Long Hao Chen yang tulus dan takut saat ini. Dia perlahan menganggu, lalu berdiri dan tersenyum ke arah Long Hao Chen. Setelah itu, dia berbalik, segera pergi, meninggalkan Long Hao Chen di tempat itu. Melihat Cai Er yang sudah pergi, Long Hao Chen kini memikirkan kejadian yang sebelumnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, Bukankah tadi Cai Er menganggu? Apakah itu artinya dia setuju dengan permintaanku? Aku sangat yakin dia pasti setuju. Aku sungguh sangat bodoh. Aku baru saja menyadarinya sekarang. Jika dia tidak setuju, mengapa dia pergi dengan tersenyum saat itu? Memikirkan hal ini, Long Hao Chen menjadi sangat bersemangat. Dia lalu kembali berkata pada dirinya sendiri, Aku harus kembali, berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku. Aku harus bisa menjadi juara satu. Dan aku tidak akan mengecewakan Cai Er. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi, melangkah dengan penuh keyakinan. Pada saat ini, Cai Er ternyata tidak pergi untuk pulang. Tetapi dia hanya bersemunyi. Dan pada saat Long Hao Chen pergi dari tempat itu, wajah cantiknya sedikit memerah. Dia tersenyum lalu berkata, Long Hao Chen, kamu benar-benar bodoh.